Sampai jumpa. Di luar negeri juga, kita mau terus ada dalam hadirat Tuhan, mendekat pada dia karena hanya dialah Tuhan, sumber pengharapan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak terima kasih buat malam hari ini yang kau yang memberikan kami kesempatan untuk terus ada di dalam rumahmu, untuk terus ada di dalam hadiratmu, dalam baikmu. Tuhan kami percaya, engkau tidak pernah meninggalkan kami, engkau selalu bersama dengan kami, engkau menyertai kami. Karena itu Tuhan kami percaya apapun keadaan kami hari ini, kami tetap mau bilang Tuhan baik, engkau baik dalam hidup kami, engkau baik bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami mau mengucap syukur hari ini kepada-Mu Bapak. Tidak ada henti-hentinya kami bawa ucapan syukur kami, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau selalu bersyukur, kau Tuhan yang setia dan selalu menopang. Kau mau selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, kau Tuhan yang setia dan selalu menopang. Kau mau selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia, kami bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, kau Tuhan yang setia dan selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia dan selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia dan selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia dan selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia dan selalu menopang. Yang selalu menopang. Yang selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia dan selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia dan selalu menopang. Kami mau selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia dan selalu menopang. Kami mau selalu bersyukur, kau Tuhan yang setia dan selalu menopang. Kami mau selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia dan selalu menopang. Aku mau selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia. Oh, kesetiaanmu besar, sampai selamanya. Kami mau bersyukur, kau Bapakku yang setia dan selalu menopang. Kami mau menyatakan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang menyatakan segala kasih setiaatu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Karena itu kami mau terus datang kepadamu, memuji menyembah Engkau. Tuhan yang setia di hidup kami. Engkau Bapak yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tak mau berkata kepada Tuhan Engkau luar biasa Bapak Engkau baik Tuhan Engkau baik Engkau baik Engkau baik Bagi kami Terima kasih Buat kesetiaanmu Tuhan Kami mau tinggikan Engkau senantiasa dalam hidup kami Tuhan Kutinggikan Engkau Tuhan Melebihi segalanya Lebih dalam Ku menyembah Dalam roh dan kebenaran Ku tinggikan Sebenaran selamanya Mari lebih lagi Ku tinggikan Engkau Tuhan Melebihi segalanya Lebih dalam Ku menyembah Ku menyembah Dalam roh dan kebenaran Ku tinggikan Ku tinggikan Ku tinggikan Kami tinggikan Engkau Tuhan Engkau Tuhan Melebihi segala yang ada di dalam hidup kami Ya Bapak Ya Bapak lebih dalam Kami mau menyembah Ku tinggikan Ku tinggikan Ku tinggikan Ku tinggikan Rpinko Tuhan Ku赟i segalanya Tuhan yang ada di dalam hidup kami Sekali Tuhan Bapak lebih dalam nonsense Kami ing priest Kami berarti Segalanya lebih dalam Ku menyembah Dalam roh dan keku tinggikan Ku tinggikan Engkau Tuhan Melebihi segalanya Segalanya lebih dalam Ku menyembah Dalam roh dan kekuatan Selamanya Kau Tuhan yang mengenal hidup kami Kami mau tinggikan Kami mau muliakan Engkau Tuhan Kau layak Aku disembah Dimuliakan Terima kasih Bapak Buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan Tuhan yang mengenal hidup kami Tuhan yang mengenal hidup kami Tuhan kasihmu Tuhan yang mengenal hidup kami 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 Terima kasih Tuhan yang mengenal hidup kami Engkau tahu Engkau tahu saat kami duduk Terima kasih Engkau tahu jalan-jalan hidup kami Engkau tahu Semua yang kami perbuat Semua yang kami katakan Bahkan sesuatu yang belum Keluar dari hidup kami Tuhan sudah mengetahuinya Kami berdoa tuntun jalan-jalan hidup kami Tuhan. Bawa kami senantiasa di dalam perkenananmu ya Bapak. Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Jadikan kami orang-orang yang berkenan. Yang engkau pilih di tengah keluarga kami. Supaya kami boleh berdoa bagi keluarga besar kami agar diselamatkan. Kami tahu engkau tahu hidup kami Tuhan. Ini pujian kami menjadi doa kami malam hari ini. Hanya engkau. Hanya engkau. Tuhan pribadi yang mengenang hatiku. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Ya Yesus, seluruh hatiku. Kami tahu engkau tahu Tuhan. Dan bawaku. Tuk lebih dekat lagi padamu. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. 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 Tuhan, bakal seluruh isi hatiku engkau pun tahu ya Bapak bawa kami Tuhan, bawa kami Yesus Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu Ini kerinduan kami Tuhan, kami mau tinggal lebih dekat lagi kepadamu Tuhan Lebih dekat dalam baitmu, bawa kami Tuhan Bawa kami melekat kepadamu hari-hari ini, kami tahu tidak ada tempat lain selain dalam hadiratmu ya Bapak Kami mau sungguh-sungguh malam hari ini mengerti firmanmu, berbicara bagi setiap kami Tuhan Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya, terangkan firmanmu bagi setiap umatmu Tuhan Kami rindu mendengarkan isi hatimu dalam nama Yesus Kami buka hati bagi firman Tuhan yang percaya Tuhan memberkati kita akan bersama Amin, amin, amin Ya, shalom buat siap kita yang sudah setia ikut mesbah doa dan bagi yang bergabung mungkin Karena baru pulang dari kerjaan, gak apa-apa, kita tetap mau cari Tuhan Baik, malam ini kita mau lanjutin pembacaan kita yang kemarin Ya, yang terambil dari Masmur 89 Ya, kemarin kita masih membahas tentang bagaimana Tuhan memilih Daud menjadi orang yang berkenan Dan mengokohkan keturunannya Dan kemarin sudah sampai saudara, kalau engkau dipilih atas keluargamu itu artinya Saudara adalah orang yang dipanggil Tuhan Untuk menjadi imam bagi keluargamu dan terus berdoa bagi mereka Ya, kita lanjutkan pembacaannya sekarang ayat yang ke-21 Kemarin ayat 20 saya ulangi yang terakhir kemarin ayat 20 Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi Katamu, kata Tuhan, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan Telah kutinggikan seorang pilihan dari antarabangsa itu Nah, kita lanjut ayat yang ke-21 sekarang Ya, Masmur 89 ayat yang ke-21 Di sana dikatakan Aku telah mendapat daud hambaku Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus Ya, maka tanganku tetap dengan dia Bahkan lenganku meneguhkan dia Tuhan berfirman Aku telah mendapat daud hambaku Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus Saudara, saya ingin kita baca ayat ini sama-sama Tapi kita ganti nama kita ya Ya, biar Tuhan juga menemukan kita Ayat ini juga berlaku buat kita Kita baca sama-sama ayat 21 Aku telah mendapat debi hambaku Ya, aku telah mengurapinya dengan minyak yang kudus ya Mari saudara, perkatakan dirimu sendiri ya Kalau namanya bambang Aku telah menemukan bambang hambaku gitu saudara ya Supaya apa kita menemukan ya Bahwa kita percaya Tuhan menemukan kita ya Sebagai orang-orang pilihannya ya Perkatakan saudara firman ini ya Kita percaya bahwa Tuhan telah menemukan kita Di tengah keluarga kita Untuk menjadi berkat bagi keluarga kita ya Tuhan telah menemukan disini dikatakan Aku telah mendapat ya Hambaku ketika Tuhan mendapatkan saya juga Disana dikatakan aku telah mendapat debi hambaku Wow, betapa luar biasanya kalau nama kita disebut oleh Tuhan Aku telah mendapat Joko hambaku Waduh, haleluya saudara ya Aku telah mendapat Agus hambaku Aku telah mendapat Maria hambaku Aku telah mendapat Karen hambaku Ya, aku telah mendapat Angie hambaku Siapa saja yang Tuhan pilih hari-hari ini Ya, aku telah mendapat dia hambaku Luar biasa saudara ya Itu nama anak-anak saya Ya, jadi bagaimana Tuhan mendapatkan kita Ya, menjadi hambanya Itu luar biasa ketika Tuhan berkata Aku mendapatkan ya Aku mendapatkan siapa lagi Kensi, anakku Aku mendapatkan siapa Bintang ya Siapapun sebutkan namamu Kaila atau siapa saja ya Biar Tuhan menemukan dan mendapatkan kita Aku telah mendapatkan Daniel hambaku Haleluya saudara ya Sebutkan namamu sendiri Perkatakan itu Biar kita menjadi sungguh-sungguh Orang yang ditemukan Tuhan Menjadi orang yang didapatkan Tuhan Di tengah keluarga kita Bahkan di tengah kota kita Sehingga Tuhan bisa berkata Aku telah mendapat daud hambaku Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus ya Kita semua merindukan pengurapan Tuhan Dengan minyak yang kudus Mentahirkan hidup kita Wow Itu luar biasa sekali Sehingga Tuhan mempercayakan banyak hal Dalam hidup kita saudara ya Tuhan ketika dia mendapatkan kita Ketika Tuhan menemukan saya Dia mengurapi saya Dengan pengurapan Setiap kita punya pengurapan Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Lalu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Dia mengurapi kita saudara Dengan minyaknya yang kudus ya Tergantung untuk kepentingan kerajaan Allah Kalau saya dipanggil menjadi penginjil Memberitakan firman Tuhan Kepada banyak orang Untuk mereka boleh mendengarkan Kristus Kita semua Tuhan punya tujuan Untuk apa kita dipanggil Untuk apa kita mengenal Yesus ya Ayat yang ke-21 Ya saudara Aku telah mendapat Daud Hambaku disana dikatakan Ya Saudara kita tahu bersama kisah Tentang Daud ini Ketika dia dipilih oleh Tuhan Ya pada waktu itu Saya bacakan saudara ya Dari 1 Samuel 16 Saudara dimana Tuhan mengurapi Daud Ya saya baca secara sepintas aja 1 Samuel 16 Daud diurapi menjadi raja Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Berapa lama lagi yang kau berduka cita Karena Saul Bukankah ia telah kutolak Jadi ketika itu Ya Nabi Samuel Tuhan bilang kepada dia Kenapa engkau berduka cita Saul itu sudah aku tolak Dan aku telah memilih seorang penggantinya Yaitu Daud Kata Tuhan kepada Samuel ya Dia adalah orang Bethlehem Anaknya Isai Aku telah menemukan dia Aku telah mendapatkan Daud Kata Tuhan Aku telah memilih dia untuk menggantikan Saul Dia orang yang berkenan di mataku Saudara ya Lalu Samuel berkata Bagaimana mungkin Kalau aku akan datang ke sana Ya Karena Tuhan menyuruh Kepada Samuel Isilah tabung tandukmu dengan minyak Engkau harus pergi ke rumahnya Isai Untuk mengurapi seorang anaknya di Bethlehem Yang bernama Tuhan gak sebut namanya Saudara Cuma Tuhan bilang Pergi ke sana Ya ke Bethlehem Ketemu dengan Isai Dan urapi seorang anaknya Yang akan aku pilih Untuk menggantikan Raja Saul pada waktu itu Ya tapi Samuel berkata Bagaimana mungkin aku pergi Nanti kalau Saul mendengarnya Lalu dia menjadi marah Ya Saul bisa membunuh aku Kata Samuel ya Tuhan berfirman Bawalah seekor lembu muda Dan katakan Aku datang untuk Mempersembahkan korban Kepada Tuhan Ya lalu Samuel melakukan Seperti yang disuruhkan Tuhan Dia pergi ke Bethlehem Saudara Membawa lembu Ya kemudian Dia mengundang Isai Ya ke upacara pengorbanan itu Ya Saudara bisa bayangkan Samuel itu Mempersembahkan korban Di rumah Tuhan Lalu dia mengundang Isai Dan anak-anaknya Dia berkata Ya Isai besok aku harus Mempersembahkan korban Ya dan aku akan mengurapi Seorang dari anakmu ya Datanglah besok ya Datanglah ke upacara itu Dan aku akan memberitahukan Kepadamu Apa yang harus kau perbuat Kata firman Tuhan Kepada Samuel Ya Lalu Samuel berbuat Seperti yang difirmankan Tuhan Ya Lalu dia datang ke Bethlehem Dan ketemu para tua-tua Di kota itu saudara Lalu para tua-tua Dengan gemetar Mendapatkan dia Dan berkata Ya apakah kedatanganmu ini Membawa kabar baik Atau kabar buruk Karena pada waktu dia seorang Ya nabi yang diurapi Tuhan Lalu ya disana Mereka Samuel berkata kepada mereka Ya aku membawa kabar selamat Aku datang untuk Mempersembahkan korban Ya aku datang untuk Mempersembahkan Korban syukur Kepada Tuhan Kuduskanlah dirimu Dan datanglah dengan aku Ke upacara pengorbanan ini Kemudian ia Menguduskan Isai Ya dan Anak-anaknya laki-laki Dan mengundang mereka Ke upacara pengorbanan itu Jadi Samuel mengundang Isai Dengan semua anak-anaknya Yang laki-laki Disuruh datang Diundang Khusus datang Ya Tetapi berfirmanlah Tuhan Ya Ketika mereka masuk Ya ketika mereka masuk Saudara ke dalam upacara Pengorbanan itu Isai dan anak-anak Laki-lakinya Ya Samuel melihat Eliab Anak sulung Isai Kakaknya Daud Ya ketika dia melihat Eliab Saudara dia dalam hatinya Berkata wah Ini potongannya Pasti potongan raja Eliab tinggi Besar Ganteng mungkin ya Lalu Samuel berpikir Dalam hatinya Wah Ini dia Pasti yang akan dipakai Menjadi raja Untuk menggantikan Saul Ketika Samuel Berpikir begitu Dalam hatinya Tuhan berfirman Kepada Samuel Janganlah pandang Parasnya Atau perawakan yang tinggi Sebab aku telah Menolaknya Bukan yang dilihat manusia Yang dilihat Tuhan Tuhan melihat hati Ya jadi saudara Ketika Samuel melihat Eliab Yang ganteng Tinggi Besar Pahlawan Ya prajurit Yang gagak perkasa Dia berpikir Wah ini potongannya raja banget Ternyata Tuhan bilang Bukan Samuel Bukan dia Ya Jangan melihat apa yang dilihat manusia Tuhan itu melihat hati Makanya kita belajar Saudara Jangan suka melihat orang Dari penampilan luar Ya jangan suka menilai orang Hanya dari cara pandang kita Ya Kenapa Karena Tuhan itu punya Cara pandangnya sendiri Dan Alkitab berkata Tuhan itu Tuhan Yang melihat hati Ya Lalu ketika Tuhan berkata Aku telah menolak dia Lalu Isai memanggil Abi Nadab Menyuruh lewat Di depan Samuel Tetapi Tuhan juga menolak Jadi semua Saudara-saudara Daud disuruh lewat Tidak ada satu pun Yang dipilih Lalu Samuel Bingung saudara Dia bertanya kepada Isai Ya Sudah inikah Semua anakmu Ya Dia tanya Demikianlah Isai Menyuruh tujuh Orang lewat Ya Saudara-saudara Daud yang laki-laki Lewat tujuh Ya Daud ini Anak yang ke delapan Saudara Laki-laki yang ke delapan Ya Dia lewat Saudara Semua lewat Kenapa Tidak ada satu pun Tuhan tolak semuanya Ya Lalu Samuel bertanya Kepada Isai Inikah semua anakmu Jawabnya Tidak Masih tinggal satu Yang bungsu Ya Tapi dia sedang Menggembalakan Kambing domba Seperti kita tahu Bersama Saudara-saudara Daud semua adalah Prajurit Ya Tetapi Daud tidak Daud ini Anak bungsu Yang hanya disuruh Menggembalakan Kambing domba Biasanya Karena tidak Diperhitungkan Mungkin secara Bodi tidak masuk Untuk sekolah Prajurit Ya Daud ini Pendek Ya Daud ini Mungkin tidak Tidak layak Masih ada Masih ada Satu lagi Yang bungsu Ya Tapi dia Menggembalakan Kambing domba Saudara bisa Bayangkan Daud adalah Orang yang Tidak diperhitungkan Dalam keluarganya Ini kan Undangan penting Isai Menyuruh Apa Samuel Menyuruh Isai Membawa Semua anak Laki-laki Datang ke upacara itu Ini undangan Penting loh Dari seorang Samuel Ya Yang datang Samuel adalah Orang yang dihormati Oleh para tua-tua Di negeri itu Tapi ketika diundang Saudara lihat Ya Isai Mungkin kakaknya Kakaknya bertanya Pak Daud gak diajak Gak usah Ngapain Dia itu Gak masuk hitungan Biar aja Mengembalakan kambing domba Bikin repot saja Ngajak dia Saudara bisa bayangkan Ini undangan penting Betapa Daud itu Menjadi orang Yang tidak diperhitungkan Di keluarganya Saudara Makanya apa Yang tidak Yang dipandang Manusia itu Bukan itu yang dipandang Tuhan Tuhan itu melihat hati Ya Mereka pergi Tanpa mengajak Daud Akhirnya apa Saudara Ya Samuel berkata Kepada Isai Suruh orang Panggil dia Karena kita Tidak akan duduk Makan sebelum Dia datang Wow gak Orang yang seringkali Dipandang remeh Itulah orang Yang diperhitungkan Tuhan Ya Jangan Jangan takut Mungkin engkau Sedang diremehkan Hari ini Mungkin kita sedang Mendapat perlakuan Yang tidak adil Tidak apa-apa Tuhan melihat Hati kita Tuhan memandang kita Daud seorang yang berkenan Di hati Tuhan Siapa sangka Dia cuma mengembalakan Kambing domba Biasanya yang dipilih Jadi raja itu Dari prajurit Daud tidak Bahkan dia tidak Dianggap oleh Papahnya sendiri Ya bayangkan Undangan yang begitu Penting Disuruh ajak Semua anak Laki-lakinya Ya tapi Isai tidak ajak Daud Kenapa Dianggap Tidak usahlah Ya bikin kotor Aja nanti Di pesta Tapi Samuel berkata Saudara perhatikan Orang yang berkenan Pada Tuhan Tuhan yang akan Meninggikan dia Ya mau seperti Apapun manusia Berusaha menjatuhkan Mau seperti apa Manusia mencoba Menghalangi Jalannya Kalau engkau Berkenan di hati Tuhan Dan kalau Tuhan Lihat hatimu itu Ditemukan dalam Perkenanannya Maka saudara Aduh kita akan Melihat bagaimana Tuhan membuka Jalan-jalan Saya ini sudah Melihat bagaimana Tuhan membuka Jalan-jalan Dalam hidup saya Bagaimana Tuhan bekerja Ya orang Mau coba Saudara mau jatuhkan Kita mau memfitnah Kita gak usah takut Selama kita ada Dalam perkenanan Tuhan Maka kita akan Melihat Tuhan Bekerja Samuel bilang Kita gak akan Duduk makan Sebelum Anak bungsumu Dipanggil ke sini Dan ketika Daud dipanggil Saudara Ya Lalu disuruhnya Menjemput dia Al kita berkata Waktu dia datang Ia kemerah-merahan Masih Masih remaja banget Kemerah-merahan Matanya indah Dan parasnya elok Lalu Tuhan berfirman Kepada Samuel Ketika Daud datang Tuhan berfirman Kepada Samuel Bangkitlah Urapilah dia Sebab Inilah Dia Lalu Samuel Berdiri mengambil Tambung tanduk Yang berisi minyak Itu dan Mengurapi Daud Di tengah Saudara-saudaranya Sejak hari itu Dan seterusnya Berkuasalah Roh Tuhan Di atas Daud Lalu Samuel Berangkat Saudara Lihat Tuhan itu Kalau mau mengangkat Orang Orang itu Mau disembunyikan Dimanapun Walaupun Dia cuma ada Di kambing domba Di padang belantara Daud Siapa sangka Pasti saya yakin Saudara Hari itu Waktu Daud Mau berangkat Menggembalakan Kambing domba Mungkin ya Ini saya Coba menggambarkan Kita harus coba Menggambarkan Daud itu Sebelum berangkat Kambing domba Kan malamnya Pasti udah siap-siap Tuh kakak-kakaknya Yang besok Mau ketemu Samuel Siapin baju Yang bagus-bagus Kalian ya Daud Mesti nanya Mungkin Mau kemana Ada acara apa Tidak usah Tanya-tanya Kamu besok Gembalakan Kambing domba Bayangkan Saudara Tujuh orang Keluarganya Tujuh orang Kakaknya Disuruh siapin Semua baju Ya Siap-siap Pake baju prajurit Besok Mau ketemu Kalian Saudara Bayangkan Daud tanya Mau kemana Tidak usah ikut-ikut Urus dombamu Kambing sana Kasian Saudara Coba kita Bayangkan Daud itu Bisa gak Kecewa Bisa Bisa gak Daud sakit hati Bisa Tapi Daud adalah Orang yang Tidak memusingkan Yang seperti itu Dia berangkat Mengembalangkan Kambing domba Disana dia Bermain kecapi Dia memuji Menyembah Tuhan Sambil bermain kecapi Mungkin setan datang Ngomong Daud Lu gak diperhitungkan Kan buktinya Kakak-kakamu sana Semua Pergi dalam acara Ucapan syukur Ya Tetapi kamu apa Cuma disuruh Menggembalangkan Kambing domba Tapi Daud gak peduli Daud nyanyi Hanya Engkau Pribadi Yang Mengenal Hatiku Ini kan Kitab Masmur Yang dinyanyikan Tiada Yang Tersembunyi Bagimu Seluruh Isi hatiku Kau tahu Dan Bawaku Tuk Lebih dekat Lagi Padamu Tinggal Dalam Indahnya Dekapan Kasihmu Mungkin Saudara Ya Daud Manusia Biasa Yang tergoda Untuk kecewa Atau sakit hati Kepada keluarganya Tapi Daud Memilih Untuk terus Memuji Menyembah Tuhan Di Padang Belantara Mengembalakan Kambing domba Dia memilih Untuk Memuji Menyembah Tuhan Karena itu Saudara Mari kita juga Terus belajar Bagaimana kita ini Bisa menjadi orang Yang didapati Tuhan Ya Sehingga kita Boleh memperkatakan Ayat 21 Seperti tadi Maka dikatakan Di sana Ya Aku telah mendapatkan Ya Debi Hambaku Yang telah Mengurapinya Dengan minyakku Yang kudus Bagaimana Supaya Tuhan Menemukan kita Milikilah hati Yang tulus Sekalipun Engkau Dihina Dicerca oleh Orang Oleh keluargamu Tetaplah Bersyukur Dan tetaplah Percaya pada Tuhan Bahwa Janji Tuhan Tidak pernah Berdusta Dalam hidup kita Bahwa Dia Tuhan Yang senantiasa Melihat sikap hati kita Enggak usah terlalu Pusing Saudara Ketika engkau direndakan Engkau dibuang Atau mungkin Engkau disepelekan Bersyukurlah Karena Tuhan kita Tuhan yang melihat hati Amin Lalu bisa dikatakan Saudara Ayat yang ke-22 Maka tanganku Tetap dengan dia Bahkan Lenganku Meneguhkannya Kata firman Tuhan Ketika kita Didapati Tuhan Jadi orang yang Berkenan kepada Tuhan Tanganku Kata Tuhan Tetap dengan dia Dan Tuhan berkata Bahkan Lenganku Kata Tuhan Akan menyertai Kita Meneguhkan kita Kita sudah Belajar kemarin Tangan dan lengan Tuhan berbicara Tentang apa Kekuatan Kedasyatan Perbuatan Tuhan Orang yang Senantiasa mencari Tuhan Dia akan diurapi Oleh Tuhan Ayat 23 Musuh tidak akan Menyergapnya Dan orang yang curang Tidak akan menindasnya Kita percaya Dalam perlindungan Tuhan Tuhan yang menjadi Penolong perlindungan kita Aku akan Menghancurkan Lawan-lawannya Di hadapannya Dan orang-orang Yang membencinya Akanku bunuh Wah Saudara mengerikan Orang yang diurapi Tuhan Mendapat pembelaan Tuhan Karena itu Jangan Mengusik Orang yang diurapi Tuhan Tapi yang benar-benar Diurapi Jangan ngaku-ngaku Diurapi Saudara ya Hati-hati Saudara ya Lalu ayat yang ke 25 Kesetiaanku Dan kasihku Menyertai dia Dan oleh karena Namaku Tanduknya akan meninggi Siapa yang mau Mengalami ini Ya Coba angkat tangan Yang mau ditinggikan Tuhan Semua angkat tangan Haleluya ya Semua mau Diurapi Tuhan Bayangkan Kesetiaanku Kasiku Menyertai dia Kita maukan Menjadi orang yang Seperti itu Disertai Tuhan Dengan kasih setianya Ya Dengan kesetiaannya Oleh karena Namaku Tanduknya akan meninggi Artinya apa Tuhan yang akan Meninggikan hidup Ya Saudara ketika kita Mengikut Tuhan Teruslah di dalam Perkenanan Tuhan Terus kejar Tuhan Sekalipun ada Badai orang Mau apain kita Teruslah Mengejar perkenanan Tuhan Karena kau akan melihat Tuhan yang akan Mengangkat Engkau tinggi Ayat 26 Dikkatakan Aku akan membuat Tangannya Menguasai laut Ya Dan tangan Kanannya Menguasai sungai-sungai Artinya apa Tuhan akan berikan Kekuasaan Saudara ya Bahkan kita akan Diberikan Kepercayaan Oleh Tuhan Yang tidak pernah Kita duga Yang tidak pernah Kita sangka Tuhan akan memberikan 27 Dia pun akan Berseru Kepadaku Bapaku Engkau Allahku Dan gunung Batu Keselamatanku Ya dan kita juga Ketika diurapi Tuhan kita akan Menjadi orang Yang diberikan Yang diberikan Satu kesempatan Untuk berseru Kepada Tuhan Bapaku Ya Bapaku Engkau Ya Engkau Tuhan Kita bersyukur Punya Tuhan Yang ajaib Saudara Dia Tuhan Yang mau dipanggil Bapak Dia Tuhan Yang dipanggil Tuhan Dia Tuhan Raja Sebutannya Dia juga Sahabat Bagi kita Tuhan itu Tuhan Bapak Sahabat Dia juga Jadi saudara Mau panggil Dia apa aja Gak apa-apa Gak usah terlalu Dipersoalkan Saudara Nama Tuhan Yang pasti Tuhan Tahu hati kita Kalau saudara Duduk Saudara panggil Bapak Saudara Nangis Itu sudah Luar biasa Tuhan Tahu Si dikatakan Dan dia akan Berseru Kepadaku Bapaku Engkau Ya Ayat yang berikutnya Ayat 28 Aku pun juga Akan mengangkat Dia menjadi Anak sulung Menjadi Yang maha tinggi Di antara Raja-raja Di bumi Tuhan meneguhkan Saudara Apa yang dia lakukan Ayat yang ke 29 Dia bilang Aku akan memelihara Kasih setiaku Bagi dia Untuk selama-lamanya Dan perjanjianku Teguh bagi dia Wow Ya luar biasa Penyertaan Tuhan Ketika dia dapati Hatimu tulus Seperti Daud Ya Yang tidak membenci Keluarganya Yang rendah hati Dan memuji Menyembah Tuhan Tuhan itu berkenan Kepada Daud Kenapa? Karena dia seorang Pemuji Penyembah Tuhan Makanya Kitab Masmur Hampir Paling banyak ditulis oleh Raja Daud Saudara Ya Ayat berikutnya Ayat yang ke 29 Aku akan memelihara Kasih setiaku Bagi dia Untuk selama-lamanya Dan perjanjianku Teguh bagi dia 230 yang terakhir Aku menjamin Akan adanya Anak cucunya Sampai selama-lamanya Dan tahtanya Seumur langit Tuhan berkata Aku berjanji Meneguhkan Kerajaannya Makanya Sampai sekarang Kita menikmati Janji Tuhan Juru selamat Telah lahir Dari keturunan Daud Di kota Daud Yesus telah lahir Yesus berasal Dari silsilah Raja Daud Itu yang Tuhan Maksud Dia meneguhkan Kerajaannya Sampai hari ini Yesus Dari keturunan Daud Saudara Menjadi juru selamat Bagi saudara Dan saya Mari kita terus Menjadi orang yang Di perkenan Tuhan Kita mau berkata Seperti Daud Berkata saudara Senantiasa Kita mau bilang Kepada Tuhan Tuhan kami bersyukur Engkau yang tahu Hidup kami Hanya engkau Tuhan Yang mengenal Hatiku Daud di dalam Tekanannya Mungkin karena Dia disepelekan Keluarganya Bahkan ayahnya Saudara-saudaranya Dia tetap Memuji Menyembah Tuhan Dia memilih Untuk mendekatkan Hati dengan Tuhan Hari ini Mungkin engkau Sedang Mengalami Aniaya Atau Engkau Sedang diremehkan Oleh orang lain Datang di kaki Tuhan Disanalah tempat Terbaik Untuk engkau Merendahkan diri Mari kita belajar Merendahkan diri Sampai Tidak ada lagi Yang bisa Merendahkan kita Mari kita belajar Merendahkan diri Saudara Supaya Kita sungguh-sungguh Menjadi orang Yang dikenan Tuhan Terima kasih Bapak Kami tahu Apapun keadaan kami Engkau lah Yang paling tahu Tuhan Engkau yang Paling tahu Terima kasih Bapak Hanya Engkau Kriban Dia Membenah Hatiku Tiada Yang Tersembunyi Bagimu Seluruh Isi Hatiku Kau tahu Dan Bawaku Tidak Lebih Dekat Lagi Padamu Tinggal Tinggal Dalam Indahnya Dekat Pak Kasih Mu Hanya Engkau Hanya Engkau Tidak 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 Terima Tidak Tidak Kata hanya engkau Tuhan yang mengenal hidup kami. Sekalipun mungkin kami sedang direndahkan. Kami tetap mau menjaga hati yang tulus di hadapan Tuhan. Supaya kami memperoleh perkenananmu Bapak. Tuhan kami tahu engkau Allah yang maha tahu. Kami hanya mau Tuhan supaya kami kedapatan terus dalam perkenananmu. Engkau Tuhan yang melihat hati kami. Lihat hati kami Bapak. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di dalamnya. Biar Tuhan engkau yang membereskannya. Engkau kuduskan Tuhan. Amba berdoa untuk setiap mereka yang mendengarkan mesbah doa malam ini. Mungkin ada di antara yang sedang terluka Bapak. Yang sedang direndahkan Tuhan. Engkau yang meninggikan Bapak. Engkau yang membawa kami dalam perkenananmu. Bahkan setiap orang-orang yang mengalami luka dengan keluarga sendiri. Antara suami, istri, orang tua dengan anak. Enak juga Tuhan yang menyembuhkan setiap luka kami. Bapak bawa kami dalam perkenananmu senantiasa berkati Tuhan. Agar kami menjadi orang yang senantiasa ada di hati Tuhan. Karena engkau menemukan hati kami berkenan di hadapanmu. Malam ini amba berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang sedang berdoa bersama di mesbah doa. Tuhan yang sedang bergandengan tangan. Engkau memberkati setiap keluarga Tuhan. Berkati Bapak setiap mereka yang ikut mesbah doa malam ini. Tuhan yang sudah bersama-sama satu keluarga. Suami, istri, ayah, ibu dan anak-anak. Biarlah semua tetap boleh bergandengan tangan dan terus mengalami kasih Tuhan. Engkau terus memulihkan Tuhan. Bapak kami berdoa mungkin ada orang-orang yang belum sempat mengikuti bersama. Karena suami yang belum bertobat, anak-anak yang belum bertobat. Hamba berdoa berikan kekuatan Tuhan. Untuk terus berjuang, bergumul dan menjadi orang yang dipilih Tuhan di tengah keluarga. Menjadi terang. Terima kasih Bapak kami terus berdoa juga bagi orang tua kami. Oma, opa, Tuhan mereka yang ada di masa tua. Berikan kekuatan Tuhan. Terus mereka berjalan bersama Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Berikan damai sejahtera-Mu Bapak. Bahkan kami berdoa juga Tuhan. Engkau yang menghibur mereka sampai masa putih rambut mereka. Tuhan yang menggendong. Berkati juga yang para single parents. Tuhan menyertai senantiasa Bapak. Tetap dalam pemeliharaan-Mu. Berdoa buat yang sakit. Yang sedang terbaring sakit. Hari-hari ini mungkin karena sakit apapun. Yang kena kanker, tumor, diabetes. Atau apapun COVID-19. Tuhan engkau melihat dalam kelemahan tubuh. Mereka tak mau berseru kepada Tuhan. Berbicara di atas pembaringan mereka. Bapak nyatakan kehendak dan rencanamu. Supaya mereka menjadi orang-orang yang terus bersyukur. Dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam rancangan-Mu. Berkati obat-obatan yang diminum. Berkati Tuhan. Kami juga tak berdoa Tuhan untuk setiap ibu-ibu yang merindukan punya anak dan keturunan. Tuhan berikan janjimu terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Bapak semua yang bergumul untuk punya keturunan. Diberikan keturunan ilahi dalam nama Yesus. Dia boleh Tuhan mengalami janjimu beranak cucu dan berkembang biak. Dan penuhilah bumi. Biar itu terjadi dalam nama Yesus. Kami juga terus berdoa bagi Indonesia. Kami percaya Indonesia dalam lawatan Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan. Biar terjadi hujan pertobatan di atas bangsa ini Bapak. Damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia. Dari Sabang sampai merauke hujan pertobatan dicurakan. Tidak ada kematian masal. Yang ada adalah pertobatan masal. Jama Tuhan. Jama bangsa ini. Jauhkan dari segala bencana alam Tuhan. Bahkan kematian-kematian masal. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada kematian masal di dalam COVID-19 ini. Indonesia akan tetap bangkit. Di tangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Sebagai presiden dan wakil. Berkati kedua hambamu ini Tuhan. Menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Untuk terus berdiri bagi bangsa ini. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Taruh di hati mereka Bapak. Berikan kesehatan kekuatan untuk mereka terus ada. Dan berjuang bagi bangsa ini. Bersama dengan TNI Polri Tuhan. Kami lepaskan berkat buat TNI dan Polri. Berikan satu kesatuan hati di dalam mempertahankan NKRI. Berkati Tuhan. Beri kesehatan kekuatan. Dan juga Tuhan menjagai mereka tetap. Semua keluarga yang ditinggalkan mungkin. Karena suami mereka bertugas jagai anak istri mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak engkau memberkati tim medis Tuhan. Yang terus bekerja di dalam menangani COVID-19 ini. Berikan hati yang penuh damai sejahtera. Tidak ada rasa takut apapun. Di dalam bertugas itu adalah pelayanan mereka. Dan Tuhan memperhitungkan. Dijauhkan dari sakit penyakit. Ada hati yang gembira yang sungguh percaya kepada Tuhan. Berkati mereka yang takut hari-hari ini. Berikan keberanian dan percaya dengan iman. Bahwa Tuhan menyertai mereka. Berkati anak-anak terlantar, fakir, miskin. Tuhan engkau tidak pernah terlambat menolong. Dan engkau mempertemukan dengan orang-orang yang menolong mereka. Bapak kami percaya Tuhan mengasihi bagi setiap mereka. Terima kasih kami juga berdoa Bapak untuk setiap mereka. Yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Hari-hari ini apapun yang menjadi masalah persoalan mereka. Tuhan menjadi jawaban. Engkau yang menolong keluarkan mereka dari setiap ikatan-ikatan dosa. Bergumul dari dosa. Yang mau bertobat sungguh-sungguh. Yang terikat dengan obat-obatan. Narkoba, obat-obat terlarang. Terlarang dari homoseksual, lesbian, kenajisan, percabulan. Bahkan dosa, kepahitan, amarah, kebencian, depresi. Tuhan angkat dan bangkitkan di dalam nama Yesus. Supaya mereka boleh mengenali Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kami lepaskan berkat bagi benua-benua yang ada di dunia. Di lima benua besar Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Dalam nama Yesus. Berkat-Mu tercura, Tuhan. Bagi dunia ini, Tuhan, ada pertobatan massal. Kami percaya Engkau menempatkan setiap mereka menjadi mitra doamu di setiap benua dan negara-negara yang ada. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kami percaya, Tuhan. Kami sanggup melakukan segala perkara bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkara ku. Kau turut bekerja, Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkara ku. Kami percaya, Tuhan. Kau turut bekerja, Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkara ku. Kami percaya, Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkara ku. Bagi kebaikan ku. Terunlah kiranya berkat atas hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu. Diberkatilah engkau dalam keuanganmu. Diberkatilah engkau dalam pernikahanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Bahkan Tuhan membuat apa yang kau lakukan dengan tanganmu berhasil. Hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan roh kudus yang senantiasa menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan ketekan bersama. Amin. Tuhan memberkati dan tetaplah setia saudara di dalam berdoa. Percayalah bahwa semua yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu saudara kita semua yang sudah mengalami berkat Tuhan hari ini tetaplah berdoa. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan bagikan ya misbah doa ini supaya saudara kita semua juga boleh dimenangkan. Shalom dan Tuhan memberkati.